Saya mendirikan BNR dari tahun 2007 itu baru pertama kali saya Memang menjuri BNR pakai sumpah Tapi sudah hampir 12 tahun BNR pendiri Baru hari ini saya jumpa juri Al-Qurannya saya yang pegang Karena saya sudah dengar rembusan Juri BNR katanya sudah mulai ngeblok Mereka begini, nah saya tidak mau Main burung, tapi saya tidak pernah mau bicara nitip ke juri atau apanya Karena bagi saya pribadi, walaupun saya main burung puasnya Burung, yaudah harus cari burung di atas itu Bukannya malah nyari selak juri untuk disuap Oke, kabar arena, hari ini saya berdampingan dengan owner RK Enterprise Yaitu Mr. Deddy Vera Saya tidak akan ngomong masa beliau, tapi saya ingin ngomong Gelaran yang diusung beliau bertajuk Piala Kapolsek Cipoco Jaya Beberapa peserta mengatakan kepada saya mereka sangat puas katanya Ini beda, kinerja juri begitu serius, tetapi tenang Dan saya mengikuti dari awal sampai akhir lomba itu saya bisa katakan 99% benar Istilahnya sukses Dasarnya apa? Tidak ada yang protes Ada yang teriak, teriak, cuman teriak Bukan teriak potes Tetapi mereka juga ada yang bilang ke saya Satu atau dua atau tiga orang Berarti secara keseluruhan Lomba yang diusung RK Enterprise kemarin diterima peserta Dan menjadi lomba yang sukses Tetapi Owner Tidak puas Dalam artian tidak puas, dia ingin bercerita Ada saja katanya yang Ngomong begini, ngomong begitu Nah tentu Dia akan jawab disini Di balik kesuksesan Ternyata masih ada saja kata-kata yang tidak baik Tapi yang memang itu sifat karakter peserta ya Ada yang suka Ada yang dukung Ada yang tidak kan Tapi gue akan bongkar dari Mr. Deddy aja ya Mas Deddy Saya ucapkan selamat dulu Saya ucapkan selamat dan bangga lihat lomba kemarin Semoga saja Ada lomba-lomba kapolsek, kapolda Atau hal yang lebih besar lagi Terima kasih Pak Deddy Selamat dan sukses Ini menanggapi lomba kemarin Apa sih? Ada hal apa saja yang Sampai ke Telinga Mr. Deddy Sebelum lomba sih ya Pak Ihan itu Terjadilah Percecokan Ya kan Bos Juri lo Perbaikin lagi Keterjanya Oke Bos Juri lo Begini-gini Oke Bos Juri lo begitu-begitu Ya udah Gak apa-apa Ya kan Dari Saya berdirinya Penjurian NRK Enterprise Dari Kopter Ijo Sampai Mbe Sampai Kapolsek Itu Yang pertama Saya gak bisa hadirin Lombanya Tupayan Ya karena Saya pulang ke Cirebon Nah yang kedua Saya Masih sibuk di toko Ya kan Karena Saya bolak-balik Bolak-balik Ke lapangan lagi Ke toko lagi Ke lapangan lagi Ke toko lagi Ya gitu Saya gak bisa mantau Itu lomba yang sebelumnya Sebelumnya Akhirnya Saya bulatkan Semuanya Yaudah Saya bakal hadir Di lomba Kapolsek Cipocok Dan saya langsung Pantau Dan itu pun Sebelum lomba Saya mau ada Sumpah juri Itu maksudnya Apa sih Maksudnya Coba Karena gini Pak Yan Si Peserta nih Kurang puas Setengah penilaian Yang dua Sebelumnya Nih Pak Yan Iya 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 Cakannya kan Juri lo Ini-ini Ya maaf ya Sebelumnya Katanya juri arka Juri penjahat semua Iya Kurang bagus lah Lo boleh Lo boleh lah Ngomongin lah Gue Lo bos Gini-gini Tapi jangan ngomongin Masalah anak-anak gue Ibatnya Juri-juri gue Ibatnya Keren gue Ketua nih Iya Maksudnya gue Gimana gue Mana ya Apa namanya Gue selaku Onre Atau enggak ketuanya Pak Yan Saya juga Sangat sedih Pak Yan Sampai orang Ngomong Penjahat-penjahat Semua Penjudi diri gue Sampai gue Ya Allah Kata gue Begini Amat Sini orang Yang kedua Juri lo Terlalu ini Bol Terlalu ini Bol Ya kan Kata saya tuh Kalau mau protes Silahkan Langsung Dijuri aja Ya kan Karena disitu kan Yo Siapa yang mau Protes Kan gitu Pak Yan Sampai yang Kurang nih Ya kan Maksudnya kan Biasi Peserta Langsung tanya Ke korlapnya Kan gitu Karena sudah 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 Sedia Untuk yang Jawabnya Untuk yang Jawabnya Tapi mereka Kenapa Enggak mau Nanya Ke korlapnya Kan gitu Oke Ada yang Nanya Ya kan Burung gue Kurang apa Nah Pasti Nunjukkan Videonya Katanya Burungnya Ini Ini Ya kan Namanya Sifat Morsiya Kok Ada kalanya Lagi Ngeblank bagaimana kan Pak Yan, kan gitu, jadi kata gue ya, menurut gue sih, apa namanya, penilaian itu, kalau lagi ngobleng, mau bagaimana Pak Yan, ya ada kesalahan, tapi kan kesalahan bukan disengaja, itu human error gitu kan, betul, karena kata saya juga, udah lah kalau gitu, saya simpulkan semuanya, akhirnya saya ituin semua, akhirnya saya dateng di acara kepolose kemarin itu tanggal 8, ya tanggal berapa ya? ya 8, ya tanggal 8, hari Minggu itu, saya beranikan lah, pokoknya saya nggak mau tahu menahu, lo harus kerjain yang terbaik dari kemarin kemarin, bahkan harus lebih baik dari kemarin kemarin, dan hasilnya dari semua protes itu ada sumpah juri, ya ada sumpah juri lah, itu kan, ya itu, itu menjawab semua keraguan mereka, ya kan, betul, tapi katanya sudah disumpah juga, katanya bilang ada yang, oh tetap aja disumpah, gitu kan, disumpah katanya, tetap aja disumpah, tapi kalau jurinya bermain cantik, gimana-gimana, ya itu kembali lagi, ya kan, gimana orangnya, gimana orangnya, ya saya emang nggak bisa nyumpahin orang, ya kan, tapi kan, seenggaknya menelisir buat mengurangi, ya kan, betul, 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 oh, apa, antara juri dan peserta, itu mah saya nggak tahu menahu, ya kan, ada, apakah ada yang ini, apakah ada yang itu, ya kan, karena kita kan bukan tuahan sih, ya betul, kalau mungkin gue tuahan mah, ya kan, ya mungkin gue tahu, oh, lo, lo, ini ya, ini ya, ini ya, ya kan, karena gue kan manusia, ya kan, sama juga aja, lemah kita juga, sama aja, sama aja kan, gitu, Pak Yan, betul, betul, makanya gue juga ya, apa namanya, yaudah, setelah lo, lo mau ngomong apa, lo mau komen apa di Facebook gua, ya kan, ya, mau gimana-gimana, setelah lo, itulah lo semua, ya, tetapi nggak bisa ngejudge, bos, manusia itu berubah, betul, ya kan, dan gini, fakta kemarin, dia lihat nggak, apa kelemahannya, kan nggak, nggak, 20 kelas lho, bos, iya, 26 kelas, 25 kelas, dan yang hebat itu 250 ribu baru pertama kan, iya, 9 hari sepayaan, coba, dalam waktu 9 hari, nyaris pulgan tangan, dan di tiket 250 ribu, kalau bener-bener isu itu bener, bahwa jurinya tidak baik, tentu potensi ribut ada, nggak ada, iya, dan itu bos, pasti bakal sepi, Pak Yan, iya, bener, tapi kan semua di tiket yang settingan, murai settingan, full, beberapa puluh gantangan kan, tapi gini, Pak Riri, boleh kita menerima masukan dari orang, tetapi untuk kemajuan, bukan untuk memundurkan, kan, ya, kata bilang, ngapain disupa juga, tetap aja begitu, nah itu sebenarnya kata-kata yang membunuh orang berubah, iya, betul, Pak Yan, iya, kan, yang membunuh juri berubah, mana ada juri yang clear, semua nggak ada, jangankan di bawah, tingkat atas juga, dulu perkeliruannya tinggi, tapi mereka berubah sekarang, iya, kan, itu, Pak Yan, betul, dan Pak Deddy, saya setuju, disumpah, tetapi dalam koridor, sumpah itu, hanya mengingatkan, apa mengingatkannya, bahwa, membawa uang baik ke rumah itu lebih menyenangkan, daripada membawa uang yang tidak baik, hasil ke rumah, betul, 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 itu menurut saya, ya, kan, dan hari ini, juri ini sebetulnya, karena perubahan ada 24G, pendapatan dia, dari honor besar, tapi dia menutup pemberian orang, jadi sebetulnya kecil, tapi ada yang sengsara nggak? Nggak, dulu lagi sokok menyogok tinggi, mana yang kaya raya, mana? Nggak ada, saya tunjukin siapa, coba yang kaya, nggak ada satu, ya, kalau itu fakta, membuktikan bahwa, hal dari ketidakbaikan itu, tidak menyenangkan, kenapa harus terus diangkat, nah itu, Pak Yan, tutup, dan Pak Deddy, di sini pelopornya, boleh jadi, eolahin ninyinyir, boleh jadi, tetapi, jangan takut dengan pembaharuan, nah betul Pak Yan, betul nggak? betul, 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 itu aja, makanya saya, apa saya, setiap lomba Pak Yan ya, mau labber, mau labres, mau event bagaimana Pak Yan, gue nih, selalu, motivasi ke juri-juri gue nih, wajib, ya kan, wajib, ayo kita bareng-bareng nih, ayo kita gotong-gotong-gotong-goyong nih, karena, suksesnya, I.O. ini ada di tangan kamu, kamu semua, benar, karena kan, kalau kita penilaian jelek, buruk, atau apa, hadiah besar, tetapi penilaian kurang bagus, ya tetap aja Pak Yan, SPG cantik-cantik, nggak ngaruh, ngaruh, iya betul, betul ngamung, betul-betul, betul-betul, saya setuju, memang gini, kan juri itu, sebetulnya juga, tergantung, owner-nya, ketika owner-nya sudah menegakkan, tonggak keadilan, tonggak kejujuran, tonggak fair play, kalaupun dia menyeleweng, nyeleweng sedikit, nah iya betul Pak Yan, iya kan, betul-betul, apalagi disumpah, dan sumpah kemarin, sebetulnya begini, sumpah kemarin, sebetulnya bukan untuk juri, untuk you juga, sebagai owner, untuk peserta, jangan kalau banyak uang, menggoda juri, nah itu, betul-betul, sebanyak kan ya, sebuah enggak, juri dituntut, baik peserta enak-enakannya, belah dua, udah los, buat semua, bahkan ada los, karena mau dijual burungnya, coba, mereka enak-enak begitu, boleh dijual, gue pernah main ke tengah, Pak Yan, HD los, HD los, HD los, iya coba, los itu ya buat juri-jurinya, iya, sebuah kayak kata gue, iya kan, dan sekarang begini, makanya saya ketika, saya meng-up masterpiece, saya bilang, inilah lomba 24 gantangan, yang lomba mengedukasi, dimana para juara, tidak perlu sawer dulu, nah iya betul, kenapa, ini asik korlap, korlap udah pakai mobil, korlap dibayar jutaan, sama ownernya, iya kan, makanya, hari ini meringankan peserta, datang, duduk, menang, iya betul, hadiah full, gak ada beladuren, gak ada, iya bener, bener, iya, cuman digituin, kalau yang langsung pergi, juga, waduh kata gue, ini wartawan gak kebahagiaan, iya, iya, tapi gak ada, langsung ada nomor kontak, oh sini artikelnya, yoo, TF lancang, tapi yang jelas begini, ini harapan baru, gini, tegaknya, keadilan di atas, itu bersumber, pada arus bawah, yang mulai mampu, menegakkan kebaikan, dan pada diri salah satu, menurut saya pelopor, berani, 32 setengah, belum dibacakan kemarin, perjanjian sumpah juri, udah kedanggahan, dan semua kan, gila, pak, ini hubungannya apa, katanya, dengan anak istri saya, kalau gue yang melakukan salah, kenapa anak istri saya, jadi kena karmanya, coret, coret, ya gue coret, ya, gue coret, tapi gue terangkan begini, tidak ada kalimat inipun, yang you sumpah, bahwa akan berlaku baik, ketika kamu, ketika kamu tidak berlaku baik, maka kamu dapat uang yang tidak baik, iya betul, dan uang itu bukan untuk dipoya-poya, masuk ke kamar rumah kita, dimakan sama anak kita, sama buruknya, sama, terima kasih. Terima kasih.